Tribun News Today Mei 2022 Kembali mengalami kemacetan Terpantau arus selalu lintas Dipadati kendaraan pribadi dan juga bus Yang menuju ke arah timur Kemacetan juga terjadi di jalan layang MBZ Tol Jakarta Cikampek Pada hari raya Idul Fitri ini Terlihat masih banyak pergerakan pemudik Yang melakukan perjalanan Baik dengan bus maupun kendaraan pribadi Hal ini berbanding terbalik Pada H-1 Lebaran 2022 Pada H-1 Lebaran Jalan Tol Cikampek Jakarta KM47 tidak ada kepadatan Lalu lintas dan cenderung lancar Kemacetan ini kurang lebih mencapai 1 km dari eksito KM47 Hingga saat ini belum ada rekayasa lalu lintas Yang dilakukan oleh pihak kor lantas Polri maupun jasa marga Untuk mengurangi kemacetan Sementara itu untuk arus lalu lintas Dari arah Cikampek menuju Jakarta Terpantau lancar Tidak ada kepadatan lalu lintas yang berlebih Informasi kedua Masih berkaitan dengan mudik 2022 Momen mudik lebaran Dimanfaatkan juga untuk meraih cuan Terlebih tahun ini Pemerintah memperbolehkan warga mudik Setelah 2 tahun mudik Dilarang karena pandemi COVID-19 Mengupas sisi lain Mudik lebaran 2022 Seakan tak ada habisnya Banyak kisah-kisah menarik Yang bisa ditelisik Pada gangga G5 Di Pelabuhan Merak Banten Misalnya Mendapatkan uang untung Dari hasil jualan Selama mudik lebaran 2022 Salah satu diantaranya yaitu Nur Hayati 56 tahun Perdagang kopi keliling Di Pelabuhan Merak Banten Dampak melonjaknya pemudik Yang akan menyeberang ke Sumatera Melalui Pelabuhan Merak Nur Hayati mendapatkan keuntungan Hingga 1 juta rupiah Dalam semalam Dari hasil jualan kopi Dan juga mie instan Nur Hayati orang kampung Suka maju kecamatan Pulau Merak ini Biasa berdagang pada malam hari Setelah sholat tarawih Yakni sekitar pukul 20 hingga waktu sahur Sekitar pukul 3 pagi Dirinya mengatakan Di hari-hari biasa Sangat jauh dari penghasilan Yang saat ini Berbeda dengan Penghasilan mudik lebaran Tahun 2022 Dirinya mengaku Penghasilan saat ini Di saat mudik lebaran Mencapai 500 ribu Hingga 1 juta rupiah perharinya Nur Hayati mengatakan Yang paling besar keuntungan Berjualan kopi dan minstan Yaitu sejak lonjakannya Pemudik di tanggal 29 hingga 30 April kemarin Informasi ketiga Datang dari selebritis tanah air Setelah menjalani Long Distance Relationship Atau LDR Tasha, Camilla dan suami Randy Bahtiar Akhirnya kumpul bersama Dalam suasana lebaran Di Amerika Syarikat Tasha menyusul Randy Agar bisa menjalani Ibadah puasa Dan lebaran Di negeri Paman Sam tersebut Sebab Randy saat ini Masih menempus studi S2 Di Columbia University Dilansir dari Grid ID Dari akun Instagramnya Pada Senin 2 Mei 2022 kemarin Tasha Camilla mengunggah Momen Idul Fitri Tampak Tasha Camilla bersama Randy Bahtiar dan Arashya Tersenyum lebar Pada postingan tersebut Tasha mengungkapkan perasaan Di hari terakhir Ramadan Dalam mengunggahan lain Tasha pun membagikan Momen Idul Fitri Yang dirayakan di Washington DC Tasha Camilla dan Randy Bahtiar Serta anaknya Arashya Tampak berfoto bersama Memakai outfit berwarna biru Informasi terakhir datang dari dunia olahraga Pevoli asal klub Bandung BJB Tanda Mata Yola Yuliana Mengunggapkan keinginannya Menyumbang medali untuk Indonesia Di SEA Games 2022 Yola sendiri tergabung menjadi Penggawa Timnas Voli Putri Indonesia Yang akan dikirim ke Vietnam nanti Keinginan dari Yola itu juga diikuti Dengan persiapan yang matang Agar bisa tampil dengan maksimal Untuk itu Yola juga membeberkan Persiapan dari Timnas Putri Voli Indonesia Terkait persiapannya Menghadapi SEA Games 2022 Dia sendiri mengaku Telah siap untuk menghadapi SEA Games 2022 Meski persiapannya Termasuk sangat singkat Meski begitu Ya sudah siap untuk Berjuang mati-matian Sejak awal Pertandingan nanti Wanita kelahiran 1994 tersebut Menerangkan bahwa Persiapan Timnas Voli Kali ini sangat oke Hal itu dilihat dari Kekompakan Tim Baik dari luar Maupun dari dalam Demikian 4 informasi Terupdate hari ini Dan jangan lupa Untuk terus mendengarkan Tribun News Today Hanya di Spotify Tribun News Podcast Dan juga Youtube Tribun News.com Tetap patuhi protokol Kesehatan 3M Dengan memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Atau menjauhi kerumunan Saya Hakim Pamit Salam sehat untuk semua Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Tribun News Today